Kekuatan marinir sudah tak diragukan lagi kehebatan prajurit itu telah diakui di mata dunia. Meskipun dilengkapi alat utama sistem persenjataan. Alutsista secanggih milik negara-negara maju. Indonesia patut berbangga hati terhadap korps marinir TNI Angkatan Laut. Pasalnya Indonesia disebut-sebut memiliki kekuatan korps marinir terbesar ketiga di dunia setelah negara Amerika Serikat dan Inggris. Apresiasi dari marinir Amerika terhadap marinir Indonesia memang bukan tanpa alasan. Dari sejumlah kegiatan latihan bersama yang diadakan antara prajurit marinir dari tiga negara itu. Negara Indonesia, negara Amerika, dan Inggris kegiatan prajurit Indonesia tak kalah dengan dua negara di kuasa tersebut. Apalagi terhadap gerombolan lokal seperti KKB Papua tidak ada apa-apanya di mata prajurit marinir. Hanya saja prajurit TNI masih memberikan kesempatan terhadap KKB Papua untuk bertobat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwe. Seperti kisah para prajurit marinir yang melaksanakan tugas di wilayah Papua. Tujuan utama prajurit marinir adalah untuk melakukan pengamanan kegiatan masyarakat dan wilayah pemukiman warga di Papua. Namun apa boleh buat jika KKB Papua menyerang prajurit TNI terpaksa timah panas dilepaskan dari magazin. Seperti kisah prajurit korps marinir yang melakukan menyerang terhadap KKB Papua. Penyerangan itu bermula dari perintah komandan untuk melakukan pengejaran terhadap KKB di Sorong Timur. Kemudian prajurit melakukan pergerakan ke sarang KKB Papua Barat. Strategi penyerangan yang dilakukan prajurit marinir itu dengan melakukan pengepungan dari segala arah. Dalam konsentrasi penyerangan itu para marinir bergerak super cepat. Mereka bergerak dari laut dan dari sungai kemudian meringsek maju hingga tiba di sekitar sarang KKB. Sniper prajurit marinir langsung melakukan mengintai melalui teropong. Posisi marinir tersebut berada pada level siap tempur. Dalam teropong sniper marinir terlihat pelopor penjaga markas KKB sedang berdiri di pos pemantau. Kemudian sniper marinir melesakan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran sehingga salah satu sosok andalan KKB Sorong Timur tumbang seketika. Kemudian para KKB itu kepanasan, mereka membalas dengan melepaskan tembakan ke segala arah. Dalam situasi yang demikian para kelompok KKB terkaget-kaget lantaran mereka diserang di jantung pertahanannya. Sementara pasukan marinir seakan tak memberi ampun semuanya bak sniper ulung sehingga dengan mudah mereka melumpuhkan satu persatu anggota KKB. Mengingat karena terbatasnya peralatan perang, KKB itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Setiap peluru yang ditembak prajurit marinir tak satupun yang meleset dari sasaran. Pada momen itulah kelompok KKB tak berkutik menghadapi kehebatan pasukan marinir. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh TPNPB sebagai yang terhebat di Sorong Timur ternyata hanya seujung kuku prajurit marinir. Sejak saat itu bendera merah putih berkibar lagi di wilayah itu, peristiwa tersebut kini beredar viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!